Yo, what's up guys, kembali lagi di channel Serenjo Chase Jadi, 2021, tahun 2021 sudah berakhir Jadi, aku ingin mencoba buat Q&A Question and Answer Jadi, aku kemarin itu ada buat Q&A di komunitas Jadi, ada beberapa yang kasih question-nya itu Wah, aku kira bakal nggak ada yang ini Ternyata ada yang tanya juga ya guys Oke, nggak ada tanya ya Jadi, spesial awal tahun 2022 ini Aku mau buat Q&A Oke, langsung aja kita mulai dari Q&A Dari RASIA TV Official My question is Have you ever made a tour where you want to quit? If not, what makes you got motivated to continue Beyblading? Apakah kamu pernah mempunyai pikiran Gimana kamu berhenti main Beyblad? Jika tidak, apa yang membuat kamu termotivasi Untuk terus lanjut main Beyblad? Jadi, sampai sekarang sih aku masih belum mempunyai pikiran Mau berhenti main Beyblad Yang membuat aku motivasi itu Karena seru guys, kalau main Beyblad itu bagi aku itu Seru banget Apalagi yang Se-generasinya kan Yang sekarang ini kan Yang bars gitu guys Yang bisa meledak-meledak gitu Jadi, itu yang membuat aku Pengen terus main Beyblad Dan Beyblad itu dari dulu Memang sebenarnya ada Gassing itu pemainan favorit aku dari dulu guys So, itulah jawabannya Can Sewin keep the spirit up? Terima kasih Sewin Terus semangat ya Oke, mantap Terima kasih yang sudah kasih pertanyaan ini Oke, kita next question Dari Maud Azhar Azhar Kalau ada kesalahan Sebut namanya Sorry ya guys Oke Hashtag QNA Yang pertama Kenapa buat konten Beyblad Bila mau buat tunamen Yang ketiga Beyblad apa yang paling Bang Sewin suka Oke Ada tiga pertanyaan disini ya Pertanyaan pertama Kita jawab Kenapa buat konten Beyblad Jadi itu aku ada Inspirasi Dari channel Youtube Abang Kamen Slasers Kalau kalian tahu Sepertinya dari Malaysia Dia itu Ada Unboxing Beyblad juga Jadi dari situlah Aku lihat Wah Beyblad Sepertinya itu Seru Dan juga Dulu aku sudah suka Main Beyblad Tapi aku belum Upload ke Youtube Karena aku lihat Abang Kamen Slasers Yang Upload Main Beyblad itu Jadi aku Coba tes Untuk Membuat konten Beyblad itu Dua Bila mau buat tunamen Ini sepertinya Bahasa Malaysia ya Turnamen Kayaknya Turnamen Subscriber Combo Ya Kalau turnamen Subscriber Combo Apa yang buat lagi guys Tapi Masih belum ada waktu Yang pas untuk aku Untuk buat Konten Turnamen itu guys Jadi Kalian tunggu saja ya Turnamen itu Ternyata yang ketiga Beyblad apa yang paling Bang Sewin suka Beyblad yang paling suka Itu Yang sekarang adalah Ultimate Valkyrie Oke Tunggu kita ya Oke Ini dia Ultimate Valkyrie Karena Ini adalah Valkyrie yang terakhir Dan desainnya itu bagus guys Jadi Inilah Inilah Ultimate Valkyrie yang aku suka Sekarang Beyblad yang aku suka Sebelum Ultimate Valkyrie sih Beyblad yang aku suka itu Lucifer D.N Karena aku suka dari Limit Valkyrie yang itu Yang D.N itu Nah itu Tapi sekarang aku suka yang ini Ultimate Valkyrie Aku dulu Lihat para Beethoven yang buat Unboxing Ultimate Valkyrie itu Wah Mudah-mudah keren kali Apen kali Ada Dan Ya Sekarang Disini sudah ada Ultimate Valkyrie Jadi pas itu aku lihat Wah Apen kecepat-cepat ada Oke Next question Dari Kazuha Bro you play the drums It's your hobby Kalau apa Mak Sunek ini Dia maksudnya menanyakan Hobi Mau main drum Atau bukan Kalau aku Jadi hobi aku juga Main drum Selain Beyblade Aku juga Hobi main drum Thank you Sudah Beri pertanyaan Selanjutnya Dari Aspedios What inspired you to Blading Inspirasi aku Untuk Bermain Beyblade Sebenarnya Gak ada Sebenarnya kemauan aku Sendiri yang mau main Beyblade Karena bagi aku Beyblade itu Sangat seru Dan Memang aku Suka sekali Bermain Beyblade Bermain kasih Oke Terima kasih Sudah Beri pertanyaan Selanjutnya Ewan Kemi Apakah gen Beyblade yang Bang paling suka Saya mau jawaban Jenis Pertama Bey apa Dua Kenapa Ini gen Beyblade Maksudnya apa ya Apa gen Yang Awal Beyblade Itu yang Dragun Nggak tahu Tuman Apa satu genisan Sebelumnya Itu guys Beyblade Apa yang Terusuka Itu Timet Valkyrie Kenapa Karena Desainnya itu Bagus banget Dan Itu adalah Valkyrie Terakhir Lanjutnya Terima kasih Sudah Beri pertanyaan Znet Zini Channel Ini Question aku Abang main Beyblade Di tahun Berapa Kalau Nggak Salah Aku main Beyblade Itu Dari Umur 5 6 Tahun Gitu Ya Tahun 2010 2011 Itu Aku Udah Main Beyblade Dan Terima kasih Sudah Beri pertanyaan Selanjutnya Reason Yt Wah Ada 5 Pertanyaan Pertama Kenapa Conten Beyblade Dua Dari Beyblade Apa Ditompat Tiga Kapan Tunamen Lagi Empat Tinggal Di Kota Mana Lima Umum Berapa Pengen Tahu Aja Pas Minta Request Combo Oke Dari Pertama Kenapa Conten Beyblade Karena Itu Tadi Karena Aku Inspirasi Dari Abang Kamen Tracers Makanya Aku Mencoba Membuat Video Beyblade Yang Kedua Dari Bebek Apa Ditonton Dari Beyblade Aku Nonton Bebek Metafy Yang Bebek Metafy Aku Nggak Seri Serinya Cuman Haneji Rozi Yang Setahu Aku Belum Nonton Yang Bebek Metafy Aku Rasanya Semuanya Sudah Nonton Kalau Bebek Bass Kalau Aku Mulainya Nonton Dari Chou Z Super Jetsu Bebek Bass Season 3 Kalau Season 4 Season 5 Gachi Sparking Aku Sudah Nonton Season 6 Dynamite Aku Lagi Nonton Season 1 Sama Season 2 Belum Nonton Guys Belum Ada Waktu Bisa Nonton 3 Kapan Turnamen Lagi Itu Guys Karena Aku Masih Belum Ada Waktu Pas Untuk Bisa Buat Turnamen Jadi Kalian Tunggu Saja Selanjutnya 4 Tinggal Di Kota Mana Itu Aku Masih Privasi Masih Belum Boleh Bilang Pada Kalian Selanjutnya Umum Berapa Apakah Tidak Apakah Tidak Menonton Video Sebelumnya Yang Aku Buat Spesial 16 Tahun Itu Yang Aku Buat 16 16 16 Beyblade Bass Combo Itu Jadi Yang Belum Lampang Silahkan Di Tahun Pernyai Guys Oke Selanjutnya Long Gino Kenapa Bang Sewin Bermain Beyblade Karena Aku Memang Benar Suka Bermain Dasing Bermain Beyblade Dan Memang Beyblade Itu Menyenangkan Bagiku Oke Terima kasih Yang Sudah Kasih Tanyaan Oke Selanjutnya Real Akabane Kapan Abang Tau Beyblade Give Away Beyblade Kapan Aku Tau Beyblade Dari Umur 5 6 Tahun Pas Aku Mula Beyblade Itu Aku Sudah Tau Beyblade Itu Dan Give Away Beyblade Saya Belum Bisa Ya Mungkin Nanti Tahun Dulu Bisa Buat Give Away Untuk Kalian Jadi Kalian Support Terus Ya Guys Untuk Oke Selanjutnya Terima kasih Sudah Kasih Pertanyaan Get The Buzz Who Inspire You To Make A Channel Inspirasi Aku Membuat Channel Dari Teman Aku Teman Aku Ada Channel Juga Jadi Dari Sana Aku Mulai Membuat Channel Youtube Kalau Membuat Konten Beyblade Sama Channel Itu Beda Nama Channel Odigiri Chan Jadi Subscribe Ya Bantu Dia Oke Terima kasih Sudah Kasih Pertanyaan Oke Pertanyaan Selanjutnya Dipak Jet Half Hashtag Q&A Girlfriend Name Aduh Kenapa Ada yang Kasih Pertanyaan Girlfriend Name Guys Oke Jadi Belum ada Paca Jadi Belum ada Ya guys Oke Sudah Ayo kita Lanjut Terima kasih Sudah Memburu Pertanyaannya Dari Lloyd PH Pertama Real Name Kedua How Many Beyblade Tiga Favorit Food Empat Beyblade Boss Karakter And Five Real Eight Real Eight Sorry I'm Filipino Not Indonesia Oke Pertanyaan pertama Real Name Real Asli Tigo adalah Nama channel youtube Ini Seven Chorges Dan kedua How Many Beyblade Beyblade Berapa Kalau gak salah Kemain aku terakhir Hitung Ada Udah 80an Beyblade Basku nya Oke Aku gak sempat hitung lagi Favorit Food Kayaknya ini favorit Maksudnya ya Oke Kalau favorit food Si Susi Baby Bass Karakter Baby Bass Karakter Ini Kayaknya Maksudnya Favorit Mungkin ya Kalau Favorit Ya Ada Baby Bass Favorit Terima kasih Kepada kalian Semua Yang sudah Memberi Pertanyaan Kepada Aku Ya Kalau Ada Mungkin Bagi kalian Masih kurang Jawabannya Ya Mohon maaf Dan Kalau ada Kata-kata yang salah Juga Aku minta maaf Dan Ya Q&A Sudah selesai Mau Nanti Kalau ada Kepada-kepada lagi Ada spesial apa Kita buat lagi Oke Terima kasih Kepada kalian Semua Yang telah Men support Channel Ini Syukur banget Bisa Terus Membuat Konten Untuk Membukai Semuanya Kalau Sekali lagi Kalau ada Kata-kata yang Ada yang salah Minta maaf Atau Ada yang Bersinggung Atau Tidak Kenan Ya Minta maaf Oke Dan Ini adalah Video pertama Di Tahun 2022 Q&A Oke Terima kasih Guys Jangan lupa Subscribe Like Share Dan Comment Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Mari kita Lakukan yang terbaik Di Tahun 2022 Ini Guys Ayo Semangat Semuanya Come 2022 Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!